selamat menikmati selamat menikmati jadi caranya teman-teman sebenarnya adalah angka yang pertama itu angka 1 itu kita tambah dengan angka yang terakhir ini 25 ini ya terus kita bagi 2 setelah itu kita kali dengan bilangan terakhir ini 25 nah kita hitung kalau 1 ditambah 25 dibagi 2 tentunya 26 ya teman-teman ya terus kita bagi 2 baru kita kalikan 25 kalau 26 kita bagi 2 tentunya 13 ya sedangkan 13 kalau dikali 25 tentunya akan ketemu iya 325 mudah bukan? baik kita coba untuk contoh berikutnya nah misalkan disini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ini berurutan ya ditambah terus sampai terakhir itu ditambah 100 nah ini nilainya berapa? nah caranya sama seperti tadi jadi angka yang pertama itu angka 1 kita tulis ya terus ditambah angka yang terakhir ini 100 terus kita bagi 2 terus kita kalikan dengan angka yang terakhir ini atau suku yang terakhir yaitu 100 nah tentunya kalau 1 ditambah 100 adalah 101 ya teman-teman terus kita bagi 2 baru setelah itu dikali 100 kalau 101 dibagi 2 berapa? iya 50,5 ya kalau 50,5 kita kali 100 tentunya hasilnya adalah 5050 wiiiia itu nah ini untuk berurutan seperti ini bagaimana kalau misalkan bilangannya itu ganjil nah mari kita lihat nah misalnya seperti ini jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah seterusnya sampai 25 ini berapa? atau sama dengan n nah ini caranya sebenarnya juga cukup mudah yaitu dengan cara seperti ini jadi angka yang pertama teman-teman yaitu 1 atau suku pertamanya ini kita tambah suku terakhirnya ini yaitu 25 kan? terus kita bagi 2 tetapi hasilnya ini kita kuadratkan nah seperti itu kalau 1 tambah 25 tentunya berapa? iya 26 ya nah 26 terus kita bagi 2 tentunya 13 nah makanya disini hasilnya adalah 13 kuadrat 13 kuadrat itu berapa? nah kalau kita hitung tentunya adalah 169 mudah bukan? ini untuk bilangkan jil bagaimana kalau misalkan bilangannya itu adalah genap? nah contohnya seperti ini misalkan disini 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ya sampai terakhir itu ditambah 30 nah ini nilai nnya itu berapa? atau nilainya berapa? ini caranya kalau yang bilangan genap adalah sama seperti tadi jadi ini 2 suku yang pertama atau angka yang pertama kita tambah angka yang terakhir disini 30 ya terus kita bagi 2 tetapi disini masih kita kali dikali berapa? nah disini dikali dengan ingat teman-teman ini angka yang terakhir 30 ini terus kita bagi 2 nah itu ya tentunya kalau 2 tambah 30 akan ketemu berapa? 32 ya 32 terus kita bagi 2 ketemu berapa? iya tentunya ketemu 16 ya sedangkan 30 kalau kita bagi 2 akan ketemu 15 tinggal kita kalikan disini 16 x 15 berapa? nah tentunya kalau sudah kita hitung akan ketemu 240 mudah bukan? baik teman-teman itu saja tutorial yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya banyak salah adalah karena murni keterbatasan saya sehingga mohon dimaafkan dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati